Nah insya Allah lokasi ini yang akan kita gunakan sebagai penelitian tahun kedua dari penelitian pasca doktor untuk uji penanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohabilalamin. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini suasana ini baru habis hujan di kota Pontianak bahkan sampai ke wilayah Kuburaya. Ini kita sedang berada di halaman belakang mau ke arah kebun dari Pak Aspul di daerah Wonodadi 2. Nah insya Allah lokasi ini yang akan kita gunakan sebagai penelitian tahun kedua dari penelitian pasca doktor untuk uji penanaman. Jadi kita akan coba pada budidaya jagung di lokasi langsung. Jadi di lahan gambut yang ada di daerah Wonodadi ini kita bekerja sama dengan Pak Aspul pemilik lahan. Mari kita lihat sama-sama panas sampai ke belakang. Nah kita akan coba gunakan lahan yang beberapa tahun ini belum dimanfaatkan oleh Pak Aspul untuk kita coba uji coba pemanfaatan lumpur. Apakah pertumbuhan jagungnya akan baik ya. Salah satunya adalah pengembangan lebah kelulut ya. Kawasan lebah kelulut. Nah ini di lokasi Wonodadi 2 di lokasinya Pak Aspul ini juga mengembangkan budidaya atau kawasan lebah madu kelulut. Nah ini bisa nampak dilihat ini lebih tertutup ini banyak ada sekitar lima puluhan tunggul atau sarang di sini. Nanti kita bisa lihat dan di ini sumbernya ini jadi menurut Pak Aspul jadinya lebahnya tidak perlu jalan jauh-jauh. Ini adalah sumber dia untuk mencari madu. Ini dibuat sedemikian rupa. Nah mudah-mudahan nanti teman-teman di Untan juga bisa mengembangkan seperti ini. Jadi ini sudah sangat banyak ya sampai lima puluh atau bahkan seratus ya. Seratusan tunggul ini. Tidak tahu sudah pernah panen atau belum. Nah ini dia. Dapat dilihat kita masuk satu-satu ya. Ini. Nah ini bisa dilihat ini. Satu, dua, tiga terus sampai sana. Ini satu banjar ini saja kalau tidak salah saya dua puluh ini. Tuh dua, tiga, empat. Sembilan, sepuluh. Iya betul sekitar dua puluh. Bahkan mungkin dua lima sampai ujung sana. Ada turuk beberapa tunggul yang belum dijadikan. Dan ini semua di sepanjang ini nih. Di tanaman ini. Tanaman merambat. Yang ini bunganya pink ini. Ini memang katanya cukup disukai oleh lebah kelulut. Ya mudah-mudahan kita bisa juga mengembangkan seperti ini. Terima kasih. Nah di sebelah bagian ujung dari pertanaman terong. Bersisian. Kalau ke depan itu ada beberapa kandang ayam. Nah ini ada rambutan. Ini Alhamdulillah sedang berbuah. Nanti kita coba. Kemarin waktu diantar ke rumah memang bagus. Apa kalau orang Pontianak bilang tuh kelotok manis, kelotok kering. Jadi tidak berair tapi luar biasa manisnya. Mudah-mudahan memenuhi kebutuhan buah-buahan. Karena zaman Covid seperti ini. Kita disarankan untuk banyak memakan. Menkonsumsi buah-buahan dan sayur. Serta makanan-makanan bergizi. Supaya imunitas kita terbentuk dengan baik. Ya. Oke. Kami mau ngambil rambutan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.